Mantan pemain Real Madrid Marcelo terlibat dalam insiden yang membuat kaki pemain lawan patah di ajang Copa Libertadores. Insiden horor itu terjadi saat tim yang kini diperkuat Marcelo, Fluminense bersua Argentinos Juniors pada babak 16 besar Copa Libertadores di Buenos Aires, Rabu 2 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat Marcelo tak sengaja menginjak kaki pemain Argentinos Juniors Luciano Sanchez. Dalam video yang beredar di media sosial, Marcelo tengah menguasai bola saat insiden mengerikan itu terjadi pada menit ke-56. Back kiri asal Brazil itu berhasil mengecoh satu pemain lawan dan berupaya melindungi bola yang coba direbut Sanchez. Sial bagi Marcelo kaki kirinya yang hendak menumpu ke tanah justru menginjak kaki kiri Sanchez yang coba menjangkau bola. Kaki kiri Sanchez pun langsung patah dalam insiden tersebut. Marcelo tampak menangis setelah insiden itu. Pemain berusia 35 itu coba ditenangkan oleh rekan setimnya yang melihat Marcelo begitu terpukul. Insiden horor itu membuat Marcelo diusir dari lapangan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Laga ini sendiri berakhir dengan skor imbang 1-1. Marcelo sempat menahan tangis dan menutup wajah menggunakan jersey saat Sanchez mendapatkan perawatan medis. Melalui unggahan di akun Twitter sosial miliknya, Marcelo mengaku terpukul dengan insiden yang melibatkan dirinya tersebut. Hari ini saya harus menjalani momen yang sangat sulit di lapangan. Saya secara tidak sengaja melukai sesama pesepak bola. Saya mendoakan pemulihan terbaik buat Luciano Sanchez, tulisnya. Editor Deddy Suwada Terima kasih telah menonton!